Pemirsa DPRD Kabupaten Muarujambi Senin 29 April 2024 menggelar rapat paripurna LKPJ tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Yuli Setiap Bakti. Paripurna kali ini membahas penyampaian rekomendasi DPRD terhadap pertanggungjawaban LKPJ Bupati tahun agaran 2023. Bertempat di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Muarujambi menggelar paripurna rekomendasi DPRD terhadap pertanggungjawaban LKPJ Bupati tahun agaran 2023 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Yuli Setiap Bakti, Penjabat Bupati Muarujambi Bahyuni Lilian Syah, serta unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten. Disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Muarujambi Yuli Setiap Bakti menyebutkan jika paripurna yang dikelar ini merupakan amanat undang-undang di mana pemerintah dan DPRD wajib melakukan paripurna pertanggungjawaban LKPJ Bupati tahun agaran. Paripurna kali ini merupakan catatan-catatan strategis yang berisikan syarat masukan dan atau koreksi terhadap LKPJ Bupati Muarujambi tahun agaran 2023 yang mana dalam hal penyampaian rekomendasi ini akan disampaikan oleh masing-masing jurubicara Panitia Kerja atau Panja DPRD Kabupaten Muarujambi. Dalam penyampaiannya, Ulil Amri, selama kepemimpinan Bahyuni Lilian Syah sebagai PJ Bupati Muarujambi telah membawa perubahan yang cukup baik. Banyak prestasi yang dicapai, diantaranya angka kemiskinan yang menurun, tingginya pertumbuhan ekonomi, namun ada beberapa catatan khusus yang diberikan, diantaranya belum ada upaya yang optimal terhadap peningkatan disiplin PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Muarujambi, serta diminta untuk Dinas Sosial Muarujambi selalu update dan akuran data DTKS. Sementara itu, catatan yang juga disampaikan oleh Indra Gunawan, pertama mereka meminta OPD Ketahanan Pangan Pemerintahan Kabupaten Muarujambi agar mengantisipasi terhadap kesediaan bahan pokok serta melakukan pemantauan harga barang agar tidak ada terjadi kekurangan sempaku di pasar-pasar tradisional. Sementara, Usman Kalik, selaku jubir menyebutkan jika program pemerintah saat ini telah baik, namun harus ditingkatkan lagi. PJ Bupati Muarujambi, Bahyuni Lilian Syah, menyebutkan jika dirinya berterima kasih kepada DPRD Kabupaten Muarujambi telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Muarujambi. Orang 4 tahun Kabupaten Muarujambi, tahun 2023, hari ini, ada 3 panjang yang melakukan evaluasi. Semuanya terkait dengan saran dan pertemuan. Yang si Allah itu akan ditindak-induti oleh seluruh Kepala OPD yang membina. Tapi harus diingat, dari banyak catatan itu, saya juga merasa puas dan merasa bangga yang hampir 2 tahun dipercaya oleh Bapak Uno menjadi seorang Jabat Kepala Daerah khusus di Kabupaten Muarujambi. Ada angka tenaikan, khususnya perikutan kita baik, angka stunting kita turun, kemiskinian edikat itu. Artinya, itu bukan kerja saya sendiri, tapi juga kerja antara asukutif dan amat hati. yang seiring, sejalan, tujuannya sama, nawaitunya sama, hatinya juga sama untuk membangun Muarujambi lebih baik lagi di depan. Terima kasih.